Nampak telah standai puncak peringatan 60 tahun konferensi Asia Afrika. Jumat siang puluhan delegasi KA melaksanakan salat Jumat di Masjid Raya Bandung. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan berlaku sebagai hatip Jumat. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Bandung, kami sudah terhubung dengan Putu Diah. 60 tahun konferensi Asia Afrika telah selesai digelar sejak siang hari tadi. Dan jalan Asia Afrika yang tutup sejak pagi tadi kini sudah dapat mulai dilalui oleh para pejalan kaki di kota Bandung. Sementara untuk kendaraan sendiri, baik roda 2 maupun roda 4 baru dapat melalui kawasan ini pada pukul 5 sore nanti. Sementara agenda terakhir yang tadi dilalui oleh para pimpinan dan juga delegasi dari negara-negara peserta adalah mengikuti salat Jumat bersama di Masjid Raya Bandung. Setelah itu mereka pergi ke alun-alun kota Bandung untuk menyaksikan penanda tanganan prasasti di Monumen Asia Afrika. Penanda tanganan ini dilakukan langsung oleh Presiden Indonesia Joko Widodo dengan disaksikan oleh 21 pimpinan negara lainnya. Sementara LS dan Sati saya akan mengulas sedikit mengenai agenda yang tadi pagi dilakukan yaitu dimana ada 22 pimpinan negara yang melakukan historical walk. Di jalan di belakang saya ini mereka berjalan sekitar 50 meter dari gedung Savoy Homan menuju ke gedung Merdeka. Setelah itu mereka juga diiringi oleh parade bendera dan juga drum band dari tentara nasional Indonesia. Dan acara peringatan 60 tahun konferensi Asia Afrika ini telah ditutup melalui closing statement dari Presiden Jokowi pada hari Kamis lalu di gedung JCC Senayan. Ada tiga deklarasi yang dihasilkan dari peringatan KAA kali ini. Yang pertama yaitu deklarasi kemerdekaan Palestina. Kemudian deklarasi kemitraan strategis baru negara-negara di Asia Afrika. Dan satu lagi yang penting yaitu pesan Bandung 2015. Sejumlah permasalahan yang kerap terjadi di negara Asia Afrika seperti terorisme dan radikalisme serta beberapa organisasi Islam yang dinilai berkaitan dengan teroris juga ikuti bahas dalam pembahasan tersebut. Dan ke 106 negara ini sepakat untuk sama-sama memberantas hal-hal tersebut. Selain menghasilkan deklarasi konferensi Asia Afrika juga menetapkan kota Bandung sebagai ibu kota solidaritas Asia Afrika. Dan hari ini yaitu tanggal 24 April ditetapkan sebagai hari peringatan Asia dan Afrika, alis dan sakti. Momento peringatan 60 tahun konferensi Asia Afrika tidak hanya bermanfaat bagi negara-negara Asia Afrika. Tetapi bagi Indonesia sendiri khususnya juga menjadi ajang untuk mengadakan berbagai pertemuan bilateral. Dimana Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala mengadakan berbagai pertemuan. Baik dengan pimpinan negara maupun dengan Menteri Luar Negeri di kawasan Asia Afrika. Dan dari hasil pertemuan ini akhirnya menghasilkan kerjasama bilateral dalam berbagai bidang. Seperti pembangunan infrastruktur dan satu hal lagi yang cukup sering dibahas yaitu masalah kemaritiman. Dan akhirnya Indonesia memutuskan untuk mengadakan kerjasama dengan sejumlah negara. Seperti Jepang, Cina, Korea Selatan dan juga Thailand. Kerjasama dengan Thailand ini juga berkaitan dengan permasalahan illegal fishing yang kerap dibahas. Dan akhirnya mereka sama-sama setuju untuk menghargai wilayah laut masing-masing untuk tetap menjalin kerjasama bilateral yang baik. Dan Alis dan Sakti, jika di Jakarta menghasilkan sejumlah kerjasama bilateral, di Bandung juga tidak mau kalah. Karena ada pertemuan yang disebut dengan deklarasi smart city yang menghasilkan kesepakatan untuk pembangunan kota dengan berbasis teknologi. Alis dan Sakti. Ya Putudia melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Dan informasinya adalah ada tiga dokumen penting yang dihasilkan. Kemudian setelah itu tanggal 24 April juga diperingati sebagai Hari Asia Afrika. Dan juga selanjutnya.